Bismillah, halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat pop-up di PowerPoint. Pop-up di sini semacam keterangan yang hanya akan ditampilkan jika dibutuhkan. Lingkaran dengan animasi gelombang yang kalian lihat di sini merupakan tombol untuk menampilkan pop-up. Jika tombol ini diklik, maka pop-upnya akan tampil. Ada button close juga di sini untuk menutup pop-upnya. Oke guys, di sini telah saya sediakan background ya. Pertama kita akan membuat button untuk pop-upnya, yaitu lingkaran dengan animasi seperti gelombang radar. Untuk itu kita buat dahulu save lingkaran. Tahan shift agar lingkarannya sempurna. Terus saya akan berikan warna putih. Save outline. Save outline. No outline. Kita perlu mengetahui nama dari save lingkaran ini. Karena nantinya akan jadi pemicu dari trigger. Masuk di selection pane. Ini di tahap save format ya. Jadi nama dari lingkaran ini adalah Oval 1. Oke, lingkarannya saya duplikat. Berikan outline warna putih. Terus hilangin warnanya. No fill di sini. Lalu kita simpan tepat di atas lingkaran pertama. Ini Oval 1 kita hide dulu ya. Nanti setelah animasinya selesai baru kita tampilkan lagi. Sekarang masuk di tab animation. Saya akan berikan animasi emphasis. Growth ring. Ini akan membuat lingkaran besar. Seperti ini. Buka animation pane. Durasinya kita tambah menjadi 2,5 second. Masuk di efek option dengan klik 2 kali di sini. Size-nya akan saya berikan 200%. Masuk di tab timing. Di bagian repeat. Pilih until end of slide. Lalu OK. Sekarang kita tambahkan animasi exit. Add animation. Pilih fade. Durasinya samain ya dengan animasi grow-nya. 2,5 detik. Di sini with previous. Masuk di efek option-nya. Di tab timing. Repeat. Until end of slide. Lalu OK. Kita lihat dahulu di slideshow. Ini kita berikan with previous. Agar animasinya langsung dijalankan saat slideshow. Oke. Seperti itu ya. Duplikat lagi lingkarannya. Tepat di atas lingkaran sebelumnya. Berikan jeda selama 1,25 second. Animasi exit-nya juga. 1,25. Kita lihat lagi di slideshow. Kita perlu menambahkan animasi masuk ya pada lingkaran terakhir tadi. Agar lingkarannya tidak kelihatan sampai animasi grow aktif. Klik aja di sini. Add animation. Pilih appear. Naikin animasinya sehingga menjadi yang pertama di eksekusi. Di sini with previous. Delay sama seperti tadi. 1,25. Sekarang kita lihat lagi. Oke, sudah mantap ya. Sekarang kita bisa tampilkan lagi setiap lingkaran yang pertama. Masuk di selection fan. Bisa lewat menu home ya. Select, lalu selection fan. Opal 1 kita tampilkan. Dan kita lihat lagi di slideshow. Oke, untuk animasi gelombang telah selesai ya. Cukup seperti itu. Sekarang perkecil ukurannya. Ini akan saya buat sedikit transparannya. Save format. Di bagian fill, set nilai transparannya. Di sini saya berikan 40%. Oke, sekarang saya akan buat pop-up-nya. Buat save bubble comment. Saya berikan warna putih. No outline. Di save effect, saya berikan shadow. Untuk text-nya saya akan salin dari sini. Lalu kita group. Ctrl-G. Buat lagi save persegi. Ini untuk button close-nya. Saya akan berikan warna merah. Oke, desain pop-up-nya cukup seperti ini ya. Sekarang saya akan berikan animasi. Pop-up-nya akan saya berikan animasi fade. Sama juga dengan button close-nya. Buka animation fan. Ini close-nya with previous. Button close-nya saya ubah dahulu nama objeknya agar mudah dikenali. Di seleksi fan. Close 1 misalkan. Sekarang berikan trigger pada pop-up-nya. Trigger. On-click off. Kita pilih oval 1 ya. Ini maksudnya pada saat oval 1 diklik. Animasi masuk pada pop-up-nya akan dieksekusi. Sehingga pop-up tersebut akan muncul. Berikan juga trigger pada button close-nya. Oke. Sama ya, oval 1. Saya akan tes dahulu. Saat lingkaran diklik, pop-up-nya muncul. Untuk itulah kegunaan trigger ya. Selanjutnya kita akan fungsikan tombol close-nya. Tambahkan animasi exit pada pop-up-nya. Saya akan berikan fade ya untuk exit-nya. Saya kurangin durasinya. Langsung berikan trigger. Kali ini saat button close 1 diklik. Jangan lupa button close-nya juga kita tambahkan animasi exit. Samain dengan pop-up-nya. Fade di sini. Durasinya samain juga. Di sini with previous. Träggernya close 1. Oh, ini tanpa delay ya. Baik, seperti ini telah selesai ya. Teman-teman tinggal duplikat sebanyak yang dibutuhkan. Baik, cukup ya. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, tafadasalamat.